Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Video kali ini gue akan bahas sebuah proyek yang memang sudah launching, sudah ada di banyak exchange Salah satunya kayak Binance dan beberapa exchange Indonesia lainnya gitu ya Jadi proyek ini tuh tiba-tiba menarik perhatian gue, kenapa? Karena proyek yang akan gue bahas kali ini, mereka sudah mengumumkan akan melaunching sebuah blockchain Jadi mereka akan launching blockchain layer 1 Dimana nantinya aset yang sudah ada saat ini akan dimigrasikan ke blockchain tersebut dan digunakan sebagai utility token Jadi nama tokennya yang akan gue bahas kali ini adalah Anchor atau A-N-K-R gitu ya Mungkin kan nggak asing dengan Anchor ini, dimana memang Anchor ini tuh sudah ada dan sudah cukup terkenal Holder well-nya pun juga cukup oke gitu loh Nah setelah gue pelajari, kenapa gue memutuskan untuk membahas proyek ini dan gue punya conviction atau punya sedikit kepedean terhadap proyek ini Karena ini kalau kita lihat ya, si Anchor ini itu dia punya total supply dan sirkulasi supply itu sudah 100% di market Di angka 10 billion Anchor Yang artinya sebenarnya supply-nya ini sudah 100% nih, developer udah nggak megang lah dalam bentuk investing gitu loh Mungkin megang dalam bentuk cold wallet atau hot wallet tapi sudah bukan investing-an lagi Jadi sudah 100% itu cair Nah ini cukup bagus Dengan 100% sudah beredar di market Artinya kita bisa lebih mudah untuk mencari harga ketika nanti take profit itu berapa kayak gitu Karena kita bisa lihat apakah nantinya dari segi market cap sudah terlalu besar atau masih kecil Nah sedangkan saat ini dengan sirkulasi 10 billion yang beredar Itu market cap-nya pun masih terbilang cukup oke di angka 538 juta USD gitu ya Jadi di harganya 0,05 dolar per satu Anchor-nya Nah Anchor ini kan saat ini kalau secara on-chain dia cuma ada di jaringan Ethereum ya Dan kalau di exchange dia ada di Binance, Coinbase, HTX, Kucoin, Bybit dan beberapa exchange-exchange lainnya Nah sedikit cerita mungkin buat teman-teman baik yang nggak tahu Anchor ini utility-nya apa sih sebenarnya gitu ya Dan proyeknya apa gitu kan Jadi Anchor ini awalnya dia ini lebih berfokus kepada untuk infrastruktur di blockchain Jadi dia lebih ke berbagai tools atau alat-alat yang bisa digunakan oleh banyak proyek lain yang membutuhkan teknologi dari Anchor gitu loh Nah apa aja teknologi yang disediakan oleh Anchor Yang pertama adalah RPC Note Jadi seperti yang teman-teman ketahui ketika kita ingin bertransaksi atau menggunakan blockchain Itu kita pasti pakai namanya RPC Nah apa itu kok RPC? Jadi RPC ini tuh ibarat kalau secara gambaran mempermudai teman-teman Misalnya kita dari Jakarta Barat kita pengen ke Bandung gitu ya Nah itu kan ada banyak jalur ya Atau ada banyak jalan cara untuk bisa sampai ke Bandung dari Jakarta Bisa naik kereta, bisa naik bus gitu ya Bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik jalan tol, bisa pilih jalan biasa Nah ini kan banyak nih routernya atau jalannya Nah RPC itu adalah routernya Nah jadi sebenarnya kita bisa mengganti router-router atau RPC yang kita inginkan Supaya kita bisa mendapatkan kecepatan transaksi yang lebih baik dan biaya jaringan yang jauh lebih murah kayak gitu That's why kenapa RPC ini juga sangat dibutuhkan oleh banyak sekali blockchain Nah selain itu dia juga memberikan bantuan ke para blockchain proof of stake Ya kenapa? Karena dia bisa mendistribusikan dan mengoperasikan para node-nya Jadi dia bisa ngebantu nih banyak sekali blockchain-blockchain yang butuh node Anchor bisa menjadi salah satu node-nya Ya kurang lebih seperti itu Terus juga ada anchor scan, ada eksekusi code, blockchain data, oracles dan masih banyak lagi Nah walaupun produknya itu menarik ya dan bagus sebenarnya secara produk Tapi sayangnya utility token-nya itu kurang gitu loh Dimana anchor ini utility-nya itu hanya sebagai untuk staking doang Jadi stake anchor untuk mendapatkan anchor Jadi kurang lebih cuma sebatas untuk staking, liquidity provider, yield farming Ya cuma tiga sebenarnya Nah makanya kenapa anchor ini setelah gue temukan juga di Twitter Dia upgrade nih, ya kan dia upgrade Dia meluncurkan sebuah blockchain namanya adalah Neura Dimana kalau kita pelajari disini Neura ini adalah blockchain AI yang ditenagai oleh anchor Jadi ini blockchain buatan si anchor sendiri Dan saat ini dia ada beberapa quest atau ya bisa dibilang galaxy Dimana kita bisa kerjakan nantinya Dan teman-teman bisa mendapatkan reward dari sana Dia juga ada public testnet ya dan lain-lain Cuma public testnetnya belum gue coba Gue lebih fokus setelah gue baca Kayaknya dia lebih ngasih rewardnya ke teman-teman yang kelarin galaxy Nanti gue akan kasih link galaxy-nya di deskripsi video Dan galaxy-nya juga gampang kok kayak gitu Nah terus apa sih yang ingin diselesaikan dengan Neura Kenapa dia harus ada AI-nya gitu ya Dan kenapa dia harus roll up Jadi yang menarik adalah si Neura ini itu dia compatible dengan EVM Jadi semua wallet kayak Metamask dan lain-lain itu bisa pakai di Neura Terus juga ada Cosmos SDK Jadi dia bisa memanfaatkan liquidity dari interchain-nya Cosmos Ada juga Babyland untuk Bitcoin Jadi Bitcoin network atau liquidity dari Bitcoin itu bisa digunakan di Neura juga Terus dia juga ada BTC timestamping dan BTC restacking-nya Artinya kalian bisa utilize Bitcoin kalian untuk mendapatkan yield atau reward yang lebih besar lagi Menggunakan blockchain dari Neura Nah dia juga ada Comet BFT dan IBC Jadi bisa dibilang Neura ini memanfaatkan seluruh blockchain-blockchain yang ada Bisa diterpusatkan di Neura untuk memaksimalkan skalabilitas dan juga yield yang akan kalian dapatkan Dan apa sih target utamanya yang pertama adalah infrastructure scalability Dengan memanfaatkan GPU atau berbagai resource untuk mengakses AI dan juga blockchain Terus yang kedua financial scalability yang kayak tadi ya Supaya kita bisa memanfaatkan berbagai aset-aset kita untuk dimaksimalkan menggunakan AI Yang terakhir interprobabilitas ya Dengan memanfaatkan berbagai blockchain platform lainnya Ini akan jauh lebih mudah dan lebih gampang untuk kalian akses Seperti itu Jadi bisa dibilang memang Neura ini benar-benar akan berfokus kepada AI ya Yang nantinya user bisa terbantu dengan teknologi AI-nya sendiri Nah kalau kita baca saat ini Anker pun juga sudah menyediakan event developer competition Dengan reward pool di angka 100 ribu USD Tapi ini khusus developer Jadi kalau kalian developer pengen bangun di apps atau bangun project di atas Neura Kalian bisa nih kontak tim dari Anker Untuk mendapatkan grant atau uang tambahan lah ya Nah terus untuk yang gratisan gimana kok untuk teman-teman Jadi disini kalau kita baca Semua orang itu bisa mendapatkan reward nantinya Nanti Anker ini akan masuk ke dalam mainnet-nya Neura Dimana disini kalau kita lihat roadmap-nya Neura AI Innovator Development Competition yang tadi sudah seribu dolar Anker token holder reward program Artinya kalau kalian punya aset Anker saat ini Atau kalian mau beli Kalian beli Lalu kalian hold Itu kalian akan mendapatkan reward nanti dari Neura Kayak gitu Atau dari Anker-nya Jadi ada token reward holder program Tapi ini kalian hold-nya di DEX wallet ya Jadi bukan di exchange Karena nanti kan dia harus snapshot tuh si Anker-nya Jadi misalnya kalian beli nih Anker-nya di Binance Atau di mana gitu Terus kan withdrawal ke Metamask kalian Nah kelemahannya adalah di jaringan Ethereum Jadi gas fee-nya cukup mahal Kayak gitu Tapi ya nantinya Semakin besar Anker yang kalian pegang Kemungkinan itu akan mempengaruhi berapa banyak reward yang akan kalian dapatkan Saat ini reward-nya kita belum tahu Apakah reward-nya berupa token Neura Atau berupa USDT Kita belum tahu Cuma yang jelas nantinya dia ada migrasi Anker token ke jaringan Neura Jadi dia pengen nih Nantinya Anker-Anker token yang di Ethereum itu berpindah ke jaringan Neura Seperti itu Termasuk nanti teman-teman yang hold di Metamask Kemungkinan akan diminta untuk migrasi ke sana Ya untuk di bridging Kurang lebih gitu Nah terus ya ini penjelasan tentang AI-nya Lalu AI model dan di apps akan berfokus di Neura Dengan beberapa fitur Pertama decentralized GPU marketplace Yang kedua initial model offering atau IMO gitu ya Nah untuk yang IMO-nya ini gue akan jelasin sedikit Jadi ketika kita ingin ikut launchpad Ataupun kita ingin invest di berbagai proyek-proyek yang bagus ya Itu biasanya kan offering-nya itu adalah Kalian harus taking aset tertentu Untuk mendapatkan alokasi Kayak gitu Nah disini dia bikin model baru sendiri Yaitu initial model offering tadi Nah cuma gue belum terlalu jelas Gue belum menemukan akan seperti apa mekanismenya Cuma yang jelas dia akan menawarkan fitur yang baru Kayak gitu Dan lain-lainnya Nah terus juga kalau kita baca disini Anker token akan menjadi heart Hatinya dari Neura Dalam mengamankan jaringan Dimana memastikan semua transaksi akan berjalan dengan stabil Dan baik Dan berpartisipasi di IMO-nya Jadi dengan alasan tersebut Nantinya ada reward system untuk Anker holder Mendapatkan special benefit ketika nanti sudah mainnet Nah dan harapan mereka itu mainnetnya akan di tahun ini Jadi teman-teman yang holder Anker Dia akan pegang aja di Dex Wallet Nanti dia akan snapshot Dan nantinya Anker-nya itu diubah jadi Neura Atau mungkin tetap akan Anker Jadi Neuranya pakai Anker sebagai utility token Dan kalian bisa ikut IMO Kayak gitu Dan dapat berbagai reward Nah terus juga Anker token holder Anker akan mendapatkan kesempatan pertama Untuk invest di AI model token Dan kalian juga akan mendapatkan porsi saham Serta keuntungan atau revenue Dan ini akan menjadikan kalian peluang yang tinggi Serta opportunities itu kayak semacam peluang Untuk mendapatkan reward Kayak gitu Nah ketika Neura MyNet launching di tahun ini Ya Anker token akan migrasi ke new chain Anker akan membuat bridge Anker token Untuk dikirimkan dari jaringan Ethereum Ke jaringan Neura Dengan cara Nge-lock sejumlah Anker token di Ethereum MyNet Dan minting Neura token yang sama Di jaringan Ethereum Jadi dia sistemnya itu bukan burning ya Jadi bridge itu sebenarnya ada dua jenis Cuma yang gue akan jelasin disini adalah Konsepnya itu kalian punya Anker di Metamask Kalian kirimkan ke wallet bridge dia Atau ke wallet penampungnya Nanti di wallet yang satu lagi dia akan Kirimkan token di Neura Jadi sistemnya seperti itu Dan nantinya transaksi di Neura itu Menggunakan Anker Jadi tidak pakai Ethereum Setiap melakukan transaksi Jadi ini memastikan bahwa biaya jaringannya akan lebih murah Dan lebih cepat di Neura ekosistem Jadi kayak gitu Jadi fungsi Anker ini bertambah utilitynya Sebagai untuk biaya jaringan Nah ini penjelasan tentang detail arsitekturnya Cuma gue akan skip Sisanya update terbaru Ya intinya itu sih Jadi harapan gue nanti Anker ini Ketika dia sudah menjadi utility token Sudah menjadi native coin Khususnya di Neura Dan Neura itu blockchainnya rame Ya Liquiditynya gede disitu Tertifilnya gede Sehingga orang-orang banyak yang beli Anker Untuk sebagai pairing aset-aset Project yang ada di jaringan Neura tadi Kayak gitu Harapannya gitu Ya sama kayak dengan Prom Gue pernah bahas ya Prometheus atau Prom ya Kenapa gue juga punya conviction disana Karena Prom itu kan bikin blockchain layer 2 Pakai Cosmos SDK Dan Kelestia gitu loh Sedangkan Anker ini Mereka sudah ahli di tools-tools yang memang dibutuhkan blockchain Akhirnya mereka bikin blockchain sendiri Dan mereka pede nih Bisa banyak di apps-di apps yang dibangun Khususnya dalam dunia AI Kayak gitu Jadi kalau misalnya Nantinya Narasi AI naik lagi Maka Anker ini tuh punya peluang yang tinggi Apalagi kalau blockchainnya sudah minate Jadi itu alasan kenapa gue punya conviction yang cukup kuat Buat Anker Nah jadi ini good news banget Buat teman-teman yang memang sudah ngehold aset Anker gitu loh Nah tapi baik lagi Ini hasil analisa gue Reset gue Silahkan kalian reset lagi Dior lagi Kalau kalian memang tertarik silahkan invest Tapi kalau kurang tertarik ya cari lagi project yang lain Kayak gitu Tapi perlu diingat gue bukan ngajak kalian beli Ini hanya hasil analisa terkait penawaran dari Anker sendiri Jadi intinya mereka terus mengembangkan projectnya Nah untuk adddropnya gimana Adddropnya tuh digaksi Jadi disini ada Neora Road to MyNet Disini dia ada jelas-jelas bilang bahwa Setiap milestone-nya Dia akan launching eksklusif OAT Dimana kalian bisa melakukan koleksi limited edition OAT tersebut Untuk merayakan perjalanan ke MyNet Kayak gitu Nah disini kalau kita klik Dia baru ada satu ya Baru ada satu Ini selesainya di tanggal 22 bulan 5 Jadi masih ada waktu kalian buat Dapetin OAT-nya Tapi memang kayaknya terbatas Jumlahnya gitu ya Nah Neora Public Testnet sudah live Kami mengundang para developer Untuk membangun project di kami Karena testnet ini memang untuk para developer Anker akan memberikan hadiah total pool 100 ribu dolar Menyelesaikan tas Dan mendapatkan spesial Neora OAT Apa fungsi OAT Nantinya akan diinformasikan di masa mendatang Jadi ya kita klaim dulu aja OAT-nya Nah ini kebetulan gue udah klaim Ini cuma follow Follow Twitter Join Telegram Join Discord Like, retweet Bereskan nanti klaim OAT-nya seperti ini Nah ini OAT-nya terbatas Cuma ada 5 ribu minting cap-nya Sedangkan yang sudah minting Ada 4.648 Jadi bentar lagi habis Jadi kan buru-buru deh kerjain Ya buru-buru garap Oke paling itu dulu informasi terkait Anker, terkait Neora Dan juga AdDrop-nya Semoga bermanfaat buat kalian Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa dan terima kasih Dadah